Indonesia zalat oktwai, vodok merke, alapai tega morgh, Indonesia's International, Hilges Nhae. Bangga sekaligus terharu, kini akhirnya banyak pemain Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa, salah satunya di Liga Belanda. Bahkan duel Mesh Hilgers dan Tom Haye baru saja terjadi malam tadi, di mana berkat kedua pemain itu membuat nama Indonesia makin mendunia setelah komentator pertandingan menyebut kalau tim Nas saat ini punya banyak pemain potensial. Dan laga itu sendiri dimenangkan oleh klub Mesh Hilgers dengan skor 5-0. Mesh Hilgers dan Tom Haye tampil cukup mengesankan dalam match tersebut, dan hal itu bisa kita lihat dari statistik dua pemain tersebut. Melihat potensi besar dari para pemain tim Nas yang berkarya di Eropa, kini kita semakin yakin kalau tim Nas Indonesia bisa mengamankan satu tiket kepala dunia 2026. Indonesia zalat oktwai, vodok merke, alapai tega morgh, Indonesia's International, Hilges Nhae. Iya, derby Indonesia di Belanda baru saja terjadi, di mana Tom Haye yang merupakan pemain Almere City harus dihadapkan dengan calon back tim Nas Indonesia, Mesh Hilgers, yang kini membela FC Twente. Hasilnya, Hilgers dan kawan-kawan tampil sebagai pemenang butlak di markas Almere dengan skor telak 5-0. Back kekar berdarah Manado itu solid membantu Twente, tak kemasukan sepanjang laga, dan menyempurnakannya dengan sumbangan asis. Total Hilgers membukukan 5 kali sapuan, dan terlibat dalam 6 kali duel perebutan bola, dengan memenangi 4 di antaranya. Ia tak melulu bercokol di lihi belakang, mainkan sering naik membantu serangan, sampai ke wilayah musuh, bahkan mendekati kotak penalti. Perannya, mendistribusi bola diwakilkan dengan catatan operan G2 yang oke, yakni 51 dari 54 umpan sukses. Ukiran asis adalah output nyata dari kontribusi Hilgers di laga ini. Terima kasih telah menonton! Hilgers, naaien. Lekkere projekti dari Hansen. Dan akan menarik untuk 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 menarik. Sementara Tom Haye bisa dibilang menggendong Almeri City sendirian, eks pemain Hirnven itu bertugas sebagai eksekutor bola mati utama, yang mengambil nyaris semua tenangan bebas dan sepak pojok bagi tim. Sang Profesor menjadi perancang atau pusat kreativitas serangan tim. Dan menurut laporan dari Sovaskor, Haye termasuk pencipta peluang terbanyak dalam pertandingan ini dengan tiga umpanjitunya nyaris melahirkan asis. Namun sayang, buruknya penyelesaian akhir membuat peluang matang tersebut terbuang sia-sia. Terima kasih telah menarik. Tom Haye masih butuh adaptasi Seperti kita tahu, kalau di laga tersebut Tom Haye bermain selama 57 menit saja. Ia digantikan oleh Logan DeLaurier-Showback. Haye sempat mengoleksi satu kartu kuning di laga tersebut. Laman FODMOP kemudian memberikan rating 6,1 pada pemain 29 tahun tersebut. Haye sendiri sepertinya kurang bunga karena tak gabung Almeri sejak pramusim. Jadi sepertinya itulah alasan yang ditarik lebih cepat. Haye sendiri sebelumnya sudah menjalani debutnya di laga melawan Herakles. Ia masuk di babak kedua dan main selama 26 menit saja. Di sepanjang laga, ia sempat mencatatkan satu percobaan tembakan. Haye juga mengkreasi-kasihkan 30 ruang untuk mencetak gol. Haye juga melepas total 25 operan di sepanjang laga. 17 di antaranya tepat, kesasaran alias sekitar 68 persen saja. Haye juga melepas 9 umpan silang, namun 4 saja yang sampai ke target. 4 umpan panjang ia lepaskan, tapi hanya 3 yang sampai kesasaran. Haye juga mencatatkan 1 blok sukses dan 1 sapuan. Ia juga menang 2 kali dan kalah 2 kali dalam adu perebutan bola. Ya, meski Tom Haye sudah memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda sebelumnya, namun tak ikutnya pramusim bersama Almere City, membuat sang profesor tampaknya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan klub barunya tersebut. Mes Silger semakin mempesona. Di pertandingan Almere City versus Twente ini, Mes Silgeres tampil solid. Ia tak cuma membantu timnya mencatatkan clean sheet, Silgeres juga mencatatkan 1 asis untuk terciptanya gol Anas Salaheddin. Laman Votma pun memberikannya rating 8,1. Ia cuma kalah dari 3 pemain saja, Anas Salaheddin, Sam Stein, dan Lars Unerstahl. Beck berusia 23 tahun itu tercatat melepas 54 operan, 51 di antaranya sampai ke target. Hilgeres juga mencatatkan 1 dribble sukses, 11 operan juga ia ciptakan ke kotak penalti lawan. 3 operan panjang dilepaskannya, tapi cuma 1 yang sampai ke target. Hilgeres juga mencatatkan 5 sapuan. Pemain 23 tahun ini juga mencatatkan 3 recoveries, 4 duel berhasil ia menangkan, tapi dalam 2 duel lainnya ia kalah. Nama Indonesia makin harum di Belanda Sementara itu berkat derby Indonesia di Liga Belanda malam tadi membuat nama Indonesia makin harum di Belanda, apalagi saat komentator pertandingan menyoroti Tom Haye dan juga Max Hilgers, di mana dia menyebut kalau ada 2 pemain potensial dari Indonesia yang berduel dalam laga Almere vs Twente. Makin optimis amankan tiket ke Piala Dunia Moncernya para pemain Indonesia yang berkar di Eropa, macam Max Hilgers dan Tom Haye yang baru saja ia tunjukkan, membuat para fans mulai optimis untuk bisa melihat pasukan Garuda mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia. Apalagi bulan depan, saat bertandang ke Marekas Cina dan Bahrain, PSSI menargetkan untuk mengamankan 6 poin, dan hal itu bukan mustahil. Apalagi timnas kita baru saja ketambahan 2 pemain baru yang kualitasnya jauh lebih mengesankan, yakni Max Hilgers dan Eliano Reinders. Terima kasih telah menonton! Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Max Hilgers maupun Tom Haye jelas luar biasa. Keduanya telah membuktikan kepada dunia kalau Indonesia kini punya pemain potensial kelas dunia. Terima kasih telah menonton! Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. mulai dari dinding rumahmu.